Kota-kota besar yang ramai Perlahan tenggelam Hewan mati sebelum mereka memiliki kesempatan menyelamatkan diri Orang-orang tidak punya pilihan lain selain meninggalkan rumah mereka menyelamatkan diri Sebagian juga terlibat dalam peperangan mencoba mengambil alih wilayah yang tidak terdampak Semua prediksi ini bisa menjadi kenyataan jika Antartika, tempat terdingin di bumi, berubah menjadi hijau Ya, yang anda dengar benar Para ilmuwan dari seluruh dunia telah menjelajahi benua selama satu abad Dan menyimpulkan bahwa sekitar 90 juta tahun yang lalu Antartika adalah tanah subur yang penuh dengan kehidupan Tetapi mengapa pada saat yang sama hidup di benua itu sama sulitnya dengan bertahan hidup di film horor? Apa yang akan terjadi pada planet kita jika lapisan es terdegradasi? Dan yang paling penting, bisakah Antartika menjadi hijau kembali? Mengapa para ilmuwan bahkan berpikir bahwa Antartika dulunya hijau? Tahun 2017, para ilmuwan menggunakan rig pengoboran untuk mengangkat sampel tanah dari dasar laut Amunsen Apa yang para peneliti temukan di dalam mengejutkan mereka? Dengan bantuan computer tomography, mereka mengidentifikasi sampel tanah hutan serbuk sari dari tanaman berbunga pertama, spora, dan bahkan sistem akar Yang ternyata berusia sekitar 90 juta tahun Ya, Antartika memang hijau 90 juta tahun yang lalu tidak ada lapisan es dan ada hutan tropis berawa Dan mekar di mana-mana Itu adalah periode terpanas dalam sejarah bumi Tetapi itu juga merupakan masa kebakaran prasejarah yang menghancurkan setiap makhluk hidup di jalannya Dan meskipun Antartika sebelumnya dianggap menghindari nasib itu Hari ini jelas bahwa ini benar-benar terbakar Bukti ini ditemukan di 2015 Para ilmuwan menemukan pecahan arang di pulau James Ross di Antartika Para ilmuwan menganalisis materi dengan mikroskop elektron pemindaian Dan mereka mendapati bahwa fosil tersebut kemungkinan besar adalah tumbuhan runjung yang terbakar Rupanya lebih dari 60 juta tahun yang lalu ketika Antartika terpisah dari superbenua Gondwana Ia mendapati dirinya terisolasi dan rentan Petir, meteorit yang jatuh dan gunung berapi aktif menjadi kutukannya Ditambah lagi tingkat oksigen yang tinggi dan sejumlah besar pohon yang mudah terbakar berkontribusi pada penyalaan api Makhluk-makhluk yang tidak sempat menyelam di bawah air Mati bersama dengan hutan hijau Dan ada cukup banyak makhluk seperti itu Makhluk apa yang menghuni Antartika? Selama penelitian lapangan paleontologis di Pulau Simor di Antartika Pada tahun 2013 dan 2015 Para ilmuwan menemukan tulang belulang Mosasaurus Makhluk-makhluk besar ini hidup antara 66 dan 80 juta tahun yang lalu Mereka mendiami sebagian besar samudera Atlantik Tulang belulang mereka ditemukan tidak hanya di Antartika Tetapi juga di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Afrika dan Asia Barat Para ilmuwan percaya Mosasaurus berburu ikan bertulang, hiu, burung dan reptil laut lainnya Termasuk penyu dan bahkan Mosasaurus lainnya Ya, mereka dulu saling menyerang Ini dibuktikan dengan bekas gigi pada sisa-sisa dan tulang yang bertahan hingga hari ini Tetapi tidak semua tulang yang ditemukan di Antartika adalah milik Mosasaurus Para ilmuwan menemukan satu yang lebih tua di dalam es Tahun 2019, para ilmuwan menemukan fosil dari spesies yang sebelumnya tidak diketahui Dan meskipun kerangkanya belum lengkap Para peneliti cukup memahami bahwa tulang belulang hewan yang mereka temukan adalah Arcosaurus Kerabat awal buaya dan dinosaurus Ia diberi nama Antartynax, Shackletonic Diperkirakan memakan amfibi, serangga dan kerabat awal mamalia yang menghuni benua itu Kehidupan di Antartika jutaan tahun yang lalu mungkin seperti film horor Tapi hari ini tidak ada kehidupan Jadi tidak ada yang perlu ditakuti Betul begitu? Gak juga guys Bentuk kehidupan apa yang ada di Antartika saat ini Pada musim dingin tahun 2001 Sebuah gunung es terpisah dari lapisan es Brandt di Antartika Gunung es itu seukuran Los Angeles Di lokasi perpecahan, para peneliti memasang sistem kamera bawah air disebut Ophops Dan menemukan seluruh ekosistem di bawah lapisan es Sebagian besar hewan yang ditemukan adalah anemon Organisme ini menghabiskan sebagian besar waktunya menempel pada batu atau dasar laut tanpa bergerak Mereka memakan ganggang mikroskopis dan partikel organik yang mengapung Para ilmuwan berasumsi bahwa mereka akan melihat sesuatu seperti ini di bawah lapisan es Karena anemon juga ditemukan di perairan lain yang gelap dan dingin di bumi Tapi makhluk hidup yang lincah itu benar-benar kejutan bagi tim Ophops Ada teripang, bintang laut, kerang, cacing, ikan, bahkan gurita Untuk bergerak, mereka semua membutuhkan energi yang menopang sinar matahari Tapi sinar matahari tidak menembus es Jadi misteri apa yang membuat mereka tetap hidup? Kejutan yang lebih besar adalah hasil penanggalan radiokarbon pada partikel mati dari hewan yang ditemukan Ternyata mereka tinggal di sana terus selama 6.000 tahun terakhir Mereka mungkin bagian dari beberapa rantai makanan Atau mungkin mereka bahkan akan menandai awal yang baru Apa yang berbahaya dari revitalisasi total Antartika? Ini bukan paint atau photoshop Ini adalah ganggang yang tumbuh di permukaan salju Antartika yang mencair Para ilmuwan telah menentukan bahwa ganggang berinteraksi dengan spora jamur kecil dan bakteri Ini bisa berarti bahwa habitat baru, ekosistem baru terbentuk tepat di depan mata kita Sebuah tim ilmuwan Inggris menduga bahwa alasannya adalah peningkatan suhu udara Sebelumnya, para ilmuwan percaya bahwa Antartika kebal terhadap pemanasan global Namun penelitian telah menunjukkan bahwa benua itu telah memanas 3 kali lebih cepat Daripada bagian dunia lainnya dalam 3 dekade terakhir Antartika juga mengalami rekor jumlah menghilangnya es Menurut beberapa laporan, antara 2008 dan 2015 Menghilangnya es meningkat 36 miliar galon per tahun Selain itu, menurut Guardian Peningkatan spesies tanaman asli dapat mengubah susunan kimiawi tanah benua Ini dapat mengubah bagaimana bahan organik terurai dan menurunkan lapisan es Suhu yang lebih tinggi juga dapat membuka jalan bagi spesies invasif di luar habitat tertentu untuk mengalahkan tanaman asli Kembali ke Antartika yang hijau, akan menjadi bencana bagi seluruh dunia Seluruh es yang mencair di benua itu akan terbawa ke laut dan permukaan air akan naik hampir 200 kaki New York, Sydney dan London, pulau-pulau Selandia baru dan Tongo akan terendam lebih dulu Lalu, Anda dapat melihat peta dan menghitung berapa banyak kota yang terletak di zona pesisir malang itu Selain itu, Gletsert tidak boleh dianggap hanya air beku Ini menyimpan bahaya yang bahkan tidak bisa kita lihat Yang saya maksud, virus Ambil contoh, wabah antraks di Rusia Utara pada tahun 2016 Saat itu, karena peningkatan suhu udara, beberapa lapisan es mencair Akibatnya, es melepaskan bakteri yang menyebabkan penyakit mengerikan Sekitar 2.000 rusa mati dan belasan orang dirawat di rumah sakit Tidak ada yang siap untuk itu Karena Yamal belum pernah mendengar tentang antraks dalam 75 tahun terakhir Saya hanya punya dua kata untuk mereka yang masih berpikir Pencairan Gletsert tidak akan pernah mempengaruhi mereka Pengungsi lingkungan ketika perjuangan antara orang-orang biasa akan tempat untuk rumah mereka Di tanah kering dimulai Apakah menurut Anda, Antartika akan tetap tak tersentuh seperti sekarang?